We will win in the end We will win Selamat datang di channel Idokem Ganesa Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab Sistem Gerak Poin pertama adalah rangka Yang pertama adalah tulang Tulang sebagai alat gerak pasif yang membentuk sistem rangka yang berfungsi 1. Memberi bentuk tubuh 2. Sebagai penyokong tubuh 3. Tempat melekatnya otot dan yang keempat sebagai pembentuk eritrosit Lalu selanjutnya ada bagian rangka dan appendikuler Di sini rangka manusia terdiri dari yang pertama ada fungsinya yaitu untuk memberikan sumbu topangan untuk tubuh tegak atau bipedal dan mengelilingi serta melindungi otak dan sum-sum tulang belakang Lalu rangka manusia ini terdiri dari tulang tongkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk Untuk appendikuler berfungsi untuk menopang lengan dan kaki yang terdiri dari tulang lengan, tulang bahu, tulang pinggul, telapak tangan, telapak kaki, dan tungkai bawah Selanjutnya ada persendian pada rangka manusia Yang pertama ada sinartrosis atau sendi mati yaitu sendi yang tidak bisa digerakkan Dibagi menjadi dua Yang pertama ada sinchondrosis atau tulang rawan Misalnya sendi antara tulang rusuk dengan tulang dada Lalu yang kedua ada sinfibrosis yaitu serabut fibrosa Misalnya sendi di antara tulang-tulang tengkorak Lalu yang kedua ada amfiatrosis atau sendi kaku Yaitu sendi yang memungkinkan untuk sedikit bergerak Misalnya pada sendi di antara tulang rusuk dengan tulang punggung dan ruas-ruas tulang belakang Dan yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak Yaitu sendi yang memungkinkan gerakan Dibagi menjadi empat Yang pertama ada sendi engsel Sendi engsel ini antara tulang lengan atas dengan tulang hasta Yaitu bergeraknya satu arah Lalu ada sendi pelana yaitu persendian pada ibu jari Selanjutnya sendi peluru yaitu sendi pada tulang lengan atas yang berhubungan dengan pundak Tulang paha berhubungan dengan tulang pervis Pergerakannya untuk memutar lengan dan kaki Sehingga dapat digerakkan dalam beberapa sumbu Dan yang terakhir adalah sendi putar Yang memungkinkan untuk memutar lengan depan pada siku Yaitu satu gerakan berputar Selanjutnya ada macam-macam sendi Teman-teman disini bisa melihat macam-macam dari sendi Ada sendi luncur, sendi engsel, sendi putar, sendi elipsoid, sendi pelana, dan sendi peluru Oke selanjutnya adalah tulang Tulang rawan dan tulang hasta Tulang rawan dan tulang keras Yang pertama tulang rawan atau kartilago Yang bersifat elastis Matriksnya berupa kolagen, kondrin disusun dari sel-sel kondroblast Pembungkusnya perikondrion dan jenisnya adalah tulang rawan hialin, elastin, dan fibrosa Selanjutnya tulang keras atau osteon Yang bersifat keras atau kaku Matriknya berupa zat kapur, CA, dan fosfat Terbentuk dari sel-sel osteoblast Pembungkusnya periostem Dan jenisnya adalah tulang pipa panjang Yaitu tulang paha dan tulang kering Lalu tulang pendek Yaitu tulang pada jari-jari kaki dan tangan Lalu tulang pipi Yang terdapat pada tulang rusuk dan tengkorak Dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan Yang terdapat pada wajah dan tulang belakang Selanjutnya ada gangguan pada sistem rangka Yang pertama adalah visura Yaitu retaknya tulang Yang kedua ada fraktura Yaitu patah tulang Yang ketiga ada dislokasi Yaitu geser sendi Atau sobeknya ligamentum Yang keempat ada atrisis sika Yaitu minyak sinoval kering Yang kelima adalah Atrisis eskudatif Yaitu infeksi sendi Yang terisi oleh getah kuman bakteri Yang keenam adalah osteoporosis Yaitu pengrofasan tulang Dan yang ketujuh adalah Kaki bentuk X atau O Karena vitamin D Selanjutnya ada sistem otot Pertama pergerakan otot Dapat bekerja secara sinergis atau searah Macam gerakan otot sinergis itu Adalah gerak pronasi oleh otot-otot pronator Di lengan bagian bawah Yaitu otot di leher, punggung, dan otot di kaki Lalu ada antagonis atau berlawanan Antagonis ini adalah Abduktor-abduktor Yaitu menjauhkan dan mendekatkan lengan dari tubuh Lalu flexor-extensor Yaitu gerakan meluruskan dan membengkokkan lengan Lalu pronator-supinator Yaitu gerakan menelungkup dan mengenengadahkan telapak tangan Dan yang terakhir ada Direpresor-elevator Yaitu menurunkan dan mengangkat lengan ke atas Selanjutnya ada jenis dari otot Yang pertama ada otot polos atau tak sadar Ada otot rangka yaitu sadar Dan ada otot jantung yaitu otot tak sadar Selanjutnya ada kontraksi pada otot Yang diperlukan adalah Energi otot atau ATP Protein aktin dan myosin Molekul otot atau aktomiosin Saraf neurohumor Dan ion kalsium Selanjutnya ada mekanisme kerja otot saat kontraksi Yang pertama ada impuls menuju acetylcholine menuju ion Ca Lalu troponium plus tropomisim ke aksin Lalu ATP menuju ADP plus P plus energi Selanjutnya ada ADP menuju AMP plus P plus energi Dan yang terakhir aktin plus myosin menuju aktomiosin Dan yang terakhir ada gangguan kerja pada otot Yang pertama ada tetanus yaitu otot kontraksi terus-menerus Karena aktivitas bakteri Clostridium tetani Yang kedua ada atrofi yaitu mengecilnya otot akibat virus polio Yang ketiga ada stif yaitu kaku leher karena otot trapezius radang Yang keempat adalah kram yaitu kejang otot Yang kelima adalah miasthenia grafis yaitu melemahnya otot atau lumpuh Yang keenam adalah hernia abdominal yaitu sobeknya dinding otot perut Dan yang ketujuh adalah distrofi otot yaitu gangguan otot bawaan Oke sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di Bab Sistem Gerak Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya